Bicara soal kemewahan Dubai sudah pasti ada di urutan pertama Bagaimana tidak, negeri yang kaya dengan minyak ini memang penuh dengan hal-hal yang lekat dengan kesultanan Kalau istilah anak jaman sekarang Mulai dari bangunan mewahnya seperti Palam Island yang terkenal itu Sampai ke kehidupan warganya Soal kekayaan warga Dubai sudah bukan rahasia lagi Kalau mereka memang sangat tajil Lihat saja mobil-mobil mewah yang berseliberan di jalan Atau peliharaan eksotis mereka yang bikin kita geleng-geleng kepala Nah jika warga dewasa segila itu Kira-kira bagaimana dengan anak-anak Dubai yang lahir dari keluarga Mapan Ya mungkin saja sama istrimnya Lalu bagaimana cara mereka menghabiskan wanya Kalian penasaran? Inilah deretan fakta NKRI harga mati NKRI harga mati NKRI harga mati NKRI harga mati Selamat datang di deretan fakta Bagi kalian yang baru bergabung Jangan lupa support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe Orang-orang kaya Dubai suka dengan mobil-mobil mewah Dan seorang remaja bernama Rashid Belhasa Membawa fenomena tersebut ke level yang lebih tinggi lagi Bagaimana tidak beberapa tahun lalu Ia mengujudkan para netizen dengan mobil Ferrari F12 Berlinette miliknya Segilas mungkin biasa saja Walaupun harga Ferrari-nya bikin jantungan Kalian spesial dari mobil milik Rashid ini Tak lain karena ia membungkusnya dengan cover khusus buatan Lois Viter Dengan skin mahal ini mobil tersebut makin nampak aura kesultanannya Rashid sendiri tidak cuma melakukan ini dengan Ferrari miliknya Tapi juga koleksi yang lain yakni Cadillette Escalade Gila ya Kita saja mau bungkus motor pakai scotlet masih pikir-pikir Sama seperti beberapa anak orang kaya Indonesia yang doyan balapan mobil Di Dubai juga ada Istilah disana adalah Hatswala atau Tafet Tapi konsep sebenarnya dari Hatswala ini adalah drift alias ngepot-ngepotan Kalau kata orang Jawa Jadi di kompetisi ini mereka akan membawa mobilnya sangat kencang Lalu mengeramnya seketika agar bisa drift Pada jam ini mereka yang mobilnya rusak ataupun terbalik Biasanya bakal dapat poin tinggi Dan bahkan poinnya yang tertinggi Wah semakin gila ini anak-anak Dubai ya Entah sudah berapa mobil yang jadi korban dari kompetisi ini Ya mungkin bagi mereka tidak apa-apa Karena mereka banyak duit Berlibur juga merupakan gaya hidup para anak-anak Sultan Dubai Mereka sering keluar negeri dan tentu mereka menginap di hotel-hotel super mewah Yang ada disana Tapi karena kita bicara soal bocah tajir Dubai Maka hotelnya pun tentu lain Salah satu tempat yang dikatakan jadi tempat liburnya para Sultan ini adalah Debus Al Arab Sumairah Waduh namanya juga susah ya Apalagi bayarnya Jadi tempat ini adalah hotel Bintan 7 pertama di dunia Dan punya kamar elit bernama The Royal Suite Kamar ini terdiri dari dua lantai Dimana punya banyak ruangan Mulai dari kamar tidur super besar Tempat makan yang muat sampai 12 orang Perpustakaan pribadi sampai bioskot kripa Terus sampai disitu kamar ini juga dilengkapi dengan banyaknya pelayan dan chef Yang siap memasakkan apapun Dengan semua fasilitas yang dimiliki Tak heran kalau tempat pengusir besannya anak-anak kaya Dubai ini Di banderol 12.000 USD per malam Atau sekitar 178 juta rupiah Emas bisa dibilang identik pula dengan Dubai Orang-orang kaya disana memang menggemarinya dan suka menempelkan emas di barang-barang yang tak lazim Seperti mobil, makanan, sampai senjata Tak hanya itu di negara ini kamu juga akan menemukan smartphone berlapis emas Salah satunya pada iPhone 11 Pro Max yang jadi pilihan anak-anak kaya Dubai Untuk harganya sendiri diperkirakan mencapai 51.000 USD Atau sekitar 756 juta rupiah Sebagai perbandingan harga iPhone 11 Pro Max versi normal adalah sekitar 22 juta Tentu tidak ada beda spesifikasi antara iPhone emas dan yang bukan Hanya saja yang emas tentu lebih mentereng Tidak ada yang salah dengan fenomena ini Karena mereka memang mampu dan tidak merugikan orang lain Kita juga tak pernah tahu seberapa banyak sedekah yang mereka keluarkan Mungkin jumlahnya juga bikin gilang-gilang kepala Terima kasih telah menonton